How are you sir? Apa kabar? Baik, Balkis. Pas banget nih Bang, karena tadi dibuka dengan perbincangan tentang jurus Raja Wali ngepret. Aku jadi penasaran. Sebetulnya, asal-muasalnya julukan itu muncul, itu dari mana sih? Emangnya siapa yang mau dikepret sama Bang RR waktu itu? Lolita, saya waktu kecil tukang baca cerita silat. Memang ada cerita Raja Wali. Raja Wali itu, ada dua Riza Ramli. Raja Wali ngepret, itu tangan kiri. Tangan kiri untuk mengubah kultur. Kultur gak efisien, kultur KKN, ini kita kepret. Itu ada di bacaannya itu? Ya kita kembangin sendiri. Itu jurus Raja Wali bangkit. Ada kepret, ada bangkit. Media senangnya yang kepretnya. Wicu. Tapi yang waktu itu pertama kali kena kepret Raja Wali itu siapa bang? Kalau kalian tahu. Emang aku ngomong kepretnya tuh kepret. Kepret, puas gitu jadinya. Saya lah, begitu dilantik. Saya pidato kan. Langsung kita kepret dua hal. Satu, saya minta pembelian pesawat long range Garuda dihentikan. Karena ini bakal ngerugi nih. Gini, gini, gini. Yang kedua, proyek listrik 35 ribu watt supaya di scale back. Nanti PLN rugi. Nah, saya habis di media. Ya. Sok teo, sok ngerti, apa segala macem. Ya kan. Habis kita dihajar. Tapi kenyataannya, semua ramalan saya benda. Hari ini PLN kan ruginya besar sekali. Jadi, kemudian, apa, Garuda kan tahu kan. Nyaris bangkrut gitu loh. Bang ERR, maaf. Ya. Saya waktu itu. Kalau kurang nyaman, mas. Kalau kurang nyaman, boleh. Kita tetap memotong kesehatan. Tapi kalau selanjutnya bukan, kita tetap pakai masker yang lain. Lanjut aja bang. Seminggu sebelum saya dilantik jadi menko-nya Pak Jokowi. Saya ketemu dia. Saya bilang, Mas ini hati-hati nih. Garuda bakal bleeding lagi, bakal bangkrut lagi. Gimana caranya mas. Ya batalin lah pembelian pesawat. Dan gini-gini. Tapi bang ERR itu termasuk berani loh gitu. Menindaki sampai seperti itu. Berani untuk berbicara seperti itu. Emangnya enggak takut bang? Eh, dari muda sih. Tetapi, yang mengubah saya. Saya menang kotokan pelajar di Jepang. Di Tokyo. Saya kaget. Kok bisa Jepang penduduknya banyak. Daerahnya kecil. Waktu sekarang kok hidupnya bisa lebih makbar. Kesimpulan kita, masalah kita ini pendidikan. Ternyata ada 8 juta anak tidak bisa masuk sekolah. Ini gak mampu bayar. Akhirnya kita perjuangkan undang-undang wajib pelajar. Tiga tahun kemudian pemerintah setuju undang-undang wajib pelajar. Sehingga 8 juta anak ini bisa sekolah. Sekolah ya. Wow. Kemudian kita simpulin bahwa bukan hanya pendidikan. Sistem otoriter ini, sistem KKN ini yang gak bikin Indonesia maju. Saya tulis buku putih mahasiswa. Di mana kita minta ganti dong ke sistem yang demokratis. Jangan KKN lagi kalau Indonesia mau maju. Nah buku itu tiba-tiba dilarang oleh kejaksaan agung. Gak boleh beredar sama orang-orang di stensil jaman itu. Kamu jaman kamu gak ngerti itu stensilan. Sebarin seluruh Jawa. Diterjemahkan oleh Profesor Ben Anderson dari Cornell. Buku itu dilarang. Akhirnya kita diadili, ditangkep. Saya masuk penjara sama teman-teman satu setengah tahun di Sukamiski. Kayak gimana rasanya itu masuk penjara ya? Dan gak bikin takut gitu. Kalau takut tentu ada takutnya. Jadi ada takut juga banget. Dan ada efeknya juga. Karena kan kita waktu itu kalau orang pernah di penjara. Kalau duduk di restoran dia gak berani di tengah-tengah. Pasti mau job. Gak suka gelap. Saya tuh gak suka gelap. Saya tidur aja saya buka semua tuh. Supaya matahari masuk. Adalah apa namanya nih. Tapi Olga hari ini. Kita ini multi krisis lah ya. Dan bisa keluar gak kita dari krisis ini? Bisa dan harus. Ya. Tapi gak bisa dengan cara-caranya. think mata hati malam? Ben, kamu udah gak apa-baik? Takli mo kommt. Ya.